Nama strip angkatan, secontohnya di kelas strip 19. Untuk kakak abang dan teman-teman, baru ada 2 orang, masih sisa 8 orang lagi yang belum join. Sisa 3 lagi ya, yang belum join nih. Yang mana nih 3 lagi? Wah tinggal 1 lagi nih Siva. Sayangnya Bang Carlos ya yang belum ada. Nah udah semuanya. Sepertinya udah bisa dimulai ya untuk kakak abang dan teman-teman. Boleh lanjut aja yuk. Langit aja. Soal pertama, nama alat musik di bawah yang berasal dari Sulawesi Utara adalah, wah kira-kira apa nih ya kak? Apa ya? Soalnya campuran dari babak pertama nih ya, kalau misalkan di babak pertama tau, pasti bisa jawab. Wah ternyata jawabannya yaitu kolintang. Masih ada yang salah ya tapi. Siapa nih yang mimpin wada uksi nih dari 2019? Lanjut. Soal yang kedua, pasar terapung terdapat dalam masyarakat. Masyarakat mana nih Siva? Pada benar ya, lumayan banyak nih yang benar. Udah ada 7 orang, yaitu jawabannya dari Banjar. Bicara kan Banjar. Wah sekarang dibalap oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016 yang memimpin topscorenya. Selanjutnya, soal ketiga, yang bukan merupakan rumah adat dari Kalimantan adalah, wah ya kak, lumayan susah ya soalnya. Iya nih, pengetahuan umum banget ya. Ternyata jawabannya belah bubung, karena belah bubung itu rumah adat yang berasal dari Kepulauan Diam. Bang Carlos ternyata dikecil ya oleh Kaefa dari 2018. Lanjut. Soal yang keempat, ada berapa jumlah gigi preemular pada orang dewasa? Durasi tahun lalu berapanya ya? Wah cukup banyak nih yang benar. Jadi jumlah gigi preemular pada orang dewasa yaitu 8. Bang Carlos nih yang mimpin lagi. Kayaknya Bang Carlos nggak mau ya dikejar oleh siapapun. Selanjutnya, soal kelima, pulau yang dikenal sebagai Nusanipa adalah? Wah kira-kira apa ya kak jawabannya? Kayaknya makin sulit ya Siva soalnya. Wah lumayan banyak ya yang jawab benar. Yaitu pulau yang dikenal sebagai Nusanipa itu adalah Flores. Masih dipimpin Bang Carlos dari 2016. Lanjut. Soal yang ke-6, dentin merupakan bagian dari lapisan gigi. Benar atau salah nih Siva kira-kira? Benar nggak? Wah ternyata benar. Kayaknya yang satu ini salah tekan ya. Atau nggak teremor kali ya kak tangannya. Lagi deh kayaknya. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016. Selanjutnya, soal ke-7. Upacara kematian tiwa terdapat dalam masyarakat. Masyarakat mana ya kak? Wah terdapat ya jawabannya. Ada satu orang yang tidak menjawab nih. Masih dipimpin Bang Carlos dari 2016. Yang ke-8, makanan khas daerah Pada Gambar di bawah ini berasal dari provinsi. Provinsi mana nih? Nama makanannya tahu nggak Siva kira-kira? Ini kalau di Jakarta biasanya otak-otak ya kak ya. Wah lumayan nih. Udah ada nama orang yang benar. Berasal dari Kepulauan Riau. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016. Soal selanjutnya, soal ke-9, yaitu yang merupakan bagian dari lapisan gigi adalah... Wah ini gampang banget ya kak soalnya. Wah langsung benar semua. Wah benar semua nih, keren banget. Kayaknya mudah ya soalnya. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016. Lanjut, soal ke-10. Mandau adalah senjata tradisional orang. Orang mana nih Siva kira-kira? Orang mana ya kak kira-kira nih? Orang Dayak ya kita nampak jawabannya. Lumayan nih, udah ada 7 orang yang benar. Masih dipimpin Bang Carlos dari 2016. Selanjutnya, soal nomor 11. Berapa jumlah gigi seri pada anak-anak? Wah ini juga gampang banget ya kak soalnya. Pasti banyak banget yang tahu. Wah ternyata di... Jadi jumlah gigi seri pada anak-anak itu 8. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016. Wah keren banget nih Bang Carlos. Soal yang nomor 12. Karapan Sapa terdapat dalam masyarakat? Masyarakat apa nih Siva? Kira-kira jawabannya. Masyarakat mana ya kak? Madura ya ternyata jawabannya. Banyak jawabannya ya kak. Jawabannya. Udah ada 8 orang. Selamat siang untuk dok Elin. Selamat datang di DAC. Masih dipimpin Bang Carlos lagi nih Siva dari Angkatan 2016. Selanjutnya, soal ke-13. Papeda adalah makanan khas masyarakat. Wah ini mesti banyak yang tahu ya kak. Wah langsung benar semua nih jawabannya. Keren, keren. Ya, pasti ada banyak yang sering makan. Ya mudah ya ternyata soalnya. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016 dengan skor 9.174. Selanjut, nomor 14. Gigi Graham disebut juga Gigi. Wah ini jawabannya mudah banget ya Siva. Iya nih kak, pasti banyak yang tahu. Wah ada satu orang nih yang tidak menjawab. Tapi udah cukup banyak yang benar. Masih dipimpin oleh Bang Carlos dari Angkatan 2016. Selanjutnya, soal terakhir nih. Teknologi perkapalan yang paling terkemuka di Indonesia dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, selamat datang dokter Maya. Selamat siang dokter Maya. Selamat datang di DAC. Ditunggu kembali untuk nama-namanya yang akan masuk ke babak penulisan atau babak final. Kira-kira yang berhasil lanjut ke babak terakhir. Pasti pada penasaran banget nih kira-kira namanya ada atau enggak ya. Sambil mengingatkan kembali nanti di akhir acara akan ada video persembahan dari panitia dan para dosen. Dimohon untuk para kakak abang dan teman-teman dan para dosen yang hadir di acara DAC tidak meninggalkan zoom DAC karena nanti akan ada penampilan video persembahan dari DAC. Kira-kira pada penasaran enggak ya sama videonya karena videonya lucu-lucu banget ya kak dan menarik-menarik banget nih. Ya pasti pada penasaran ya terus kita juga akan menampilkan video yang sudah dikirimkan teman-teman juga video bernyanyinya dan tiktoknya yang sudah dikirimkan di IG DAC. Pasti pada penasaran dong siapa yang jadi juaranya nanti. Dan juga nanti di akhir acara akan ada door price juga ya kak yang enggak salah ditunggu-tunggu oleh para peserta. Nah itu juga door price-nya sangat berguna juga apalagi di saat pandemi seperti ini. Kira-kira apa ya kak dan siapa ini yang kira-kira dapat door price-nya? Wah nama-namanya sudah ada nih kak. Yaudah kita sebutin aja ya. Yang pertama itu ada Bang Carlos dari 2016 yang berhasil lanjut untuk babak terakhir. Yang kedua ada Kak Rahmi dari angkatan 2016. Lalu ada Bang Yoko dari angkatan 2016. Dan Kak Misel dari angkatan 2018 dan juga Kak Talita dari angkatan 2017. Untuk nama-nama berikut akan masuk ke babak selanjutnya yaitu babak ketiga atau babak final. Dan untuk nama-nama yang tidak tertera di sini jangan berpatah semangat. Dan diharapkan juga tidak meninggalkan room ini ya karena nanti bakal ada door price juga. Mana tahu kakak abel dan teman-temannya hoki nih dapet ya kan Syifa? Ya betul. Karena saat mengundian door price jika namanya disebut tiga kali tidak ada. Maka dari panitia akan diundi kembali untuk door price-nya. Baik untuk panitia boleh langsung di-share stream aja tampilan kahutnya. Untuk nama-nama yang berhasil masuk kelima besar diharapkan memasukkan game pin yang sudah tertera di layar zoom. Dan untuk ketentuan namanya yaitu nama strip angkatan contoh jika strip 19. Wah dua orang lagi nih kak yang belum ya. Kayaknya angkatan 2016 mendominasi ya Syifa. Ada tiga orang nih yang berhasil lanjut. Udah hadir semua nih kak. Langsung dimulai aja ya. Boleh untuk panitia. Soal pertama, nama tarian pada gambar di bawah adalah Kira-kira apa nih kak namanya? Apa ya, dia berpasangan tuh. Kayaknya tari zapin deh. Bener nih ya. Masih ada satu orang yang salah. Mungkin dia salah tekan gak ya? Ya mungkin ya kak. Selanjutnya, dipimpin sekarang top skornya dipimpin oleh Kamisel dari angkatan 2018. Lanjut, soal nomor dua. Makanan khas Palembang yang terkenal selain MPMP yaitu Wah ini pasti gampang banget ya Syifa. Wah langsung banyak banget. Langsung banyak banget ya. Tepuan jawabannya. Masih dipimpin Kamisel dari 2018. Soal selanjutnya, soal ketiga. Bakteri pada rongga mulut dapat menyebabkan karies. Kira-kira benar gak nih kak? Wah langsung cepat banget ya jawabannya. Dan benar semua. Masih dipimpin oleh Kamisel dari angkatan 2018. Dengan skor 2.670. Selanjut, daerah Aceh mempunyai senjata tradisional yaitu Apa nih ya kira-kira jawabannya Syifa? Wah pada benar nih, udah ada empat orang. Mungkin satu orang ini salah tekan kali ya. Sangking loginya. Wah masih dipimpin oleh Kamisel dari angkatan 2018. Selanjutnya, soal kelima. Pakaian adat di bawah berasal dari daerah. Daerah mana ya kak nih kira-kira? Wah cuma satu orang nih yang berhasil menjawab. Yaitu dari daerah Aceh. Yuk kakak abang teman-teman yang lain semangat yuk. Dikejar nih oleh Bang Yoko dari 2016. Dengan skor 4.395. Pangkal lidah pekat terhadap rasa. Rasa apa ya Syifa kira-kira? Wah. Sarah ya. Yang menjawab ada tiga orang yang benar dan dua orang untuk yang salah. Masih dipimpin oleh Bang Yoko dari angkatan 2016 dan dikejar oleh Kak Rahmi dari angkatan 2016. Selanjutnya, soal ke tujuh. Tundu adalah senjata tradisional orang. Orang mana ya kak kira-kira jawabannya? Wah satu orang lagi nih yang benar menjawab. Kayaknya soalnya makin sulit ya. Iya nih kak. Masih dipimpin Bang Yoko dari 2016. Soal nomor 8. Upacara makan siri pinang terdapat dalam kebudayaan berikut ini kecuali. Gak udah pada benar nih ternyata. Dari Tionghoa ya. Karena kayaknya dia lain sendiri nih optionnya. Masih dipimpin oleh Bang Yoko dari 2016. Soal selanjutnya, soal ke sembilan. Pada gambar di bawah ini yang merupakan rumah adat Sela Sojatuh kembar berasal dari... Berasal dari mana nih kak cikak? Wah ternyata cuma dua orang yang menjawab benar yaitu berasal dari Riau. Masih dipimpin nih Bang Yoko dari 2016. Yuk kakak abangnya yang lain bisa mungkin mengejar Bang Yoko. Masih ada lima soal. Lanjut nomor 10. Berikut penyakit yang ada di dalam rongga mulut. Kecuali... Benar langsung semuanya diabetes jawabannya. Kayaknya gampang ya kak soalnya. Selanjutnya, soal ke sebelas. Berikut ini adalah kesenian daerah dari Jawa Timur yaitu... Pasti kalau orang Jawa Timur pasti tahu jawabannya nih. Jadi kalau kesenian daerah dari Jawa Timur yaitu ada Lunduk dan Reok. Udah ada empat orang yang menjawab benar. Masih dipimpin oleh Bang Yoko dari angkatan 2016. Nomor 12. Periodansia merupakan bidang spesialis kedokteran gigi yang berkenaan dengan kesehatan gigi anak. Salah ya jawabannya, Shifa. Mungkin ini yang pencet benar grogi deh kayaknya. Saking buru-buru gitu kan. Iya nih, Kak. Bisa jadi. Tinggal beberapa soal lagi ya, Kak ya. Ini udah mau soal ke... Masih dipimpin nih dari Bang Yoko, angkatan 2016. Wah ini soal ke-13. Pada gambar di bawah, terdapat makanan khas daerah yang berasal dari... Wah dari mana, Kak? Kita tahu nggak? Apa ya? Wah pada benar nih, angkatan Barak. Itu namanya buber pedas ya. Yang benar hanya satu. Sisa makanan yang menempel pada gigi dan mengandung bakteri disebut? Pelak nih jawabannya pada benar semua. Kayaknya gampang ya soalnya makin lama. Sisa satu lagi nih, Shifa. Sisa satu lagi soal lagi. Untuk soal terakhir, Mapulus adalah bentuk gotong royong masyarakat. Masyarakat mana nih, Kak? Wah soal terakhir nih, soal yang menentukan. Wah ternyata setara. Kayaknya Pak ada tebak-tebakan ini ya. Nah langsung aja nih, juara tiganya. Siapa ya? Oh ternyata juara tiganya itu diraih oleh Bang Carlos dari 2016. Yang kedua itu adalah... Dan juara 2 ini? 2016. Dari angkatan 2016. Dan juara satunya diraih oleh Bang Yoko dari angkatan 2016. Ternyata juara 1 itu... Dipegang oleh 2016 semua nih, juara 1, 2, 3-nya. Selamat, Pak Abang dan teman-teman yang sudah menang. Nanti di akhir acara akan ada pembagian hadiah secara simbolis oleh Panitia. Wah nggak kerasa ya, ternyata lombok LCC-nya sudah selesai. Gimana nih? Gampang-gampang kan kakak Abang soalnya. Selamat untuk kakak Abang dan teman-teman yang sudah menang. Dan yang sudah berpartisipasi juga. Kira-kira lomba apa nih habis ini, Shifa? Nih kak, pasti udah pada nggak sabar nih yang peserta lomba berikutnya. Langsung aja deh kak. Yaudah, acara selanjutnya yaitu lomba berpacu dalam melodi. Untuk para peserta, diharuskan standby pada HP-nya masing-masing karena untuk menjawab soal, peserta wajib mengirim pesan di grup lain yang sudah tersedia dengan format chat ad. Dan untuk namanya, itu disesuaikan dengan format yang telah diberikan oleh Panitia. Peserta yang chat lebih awal diperbolehkan menjawab setelah dipersilahkan oleh MC. Bila peserta tidak bisa menjawab, nanti akan dilemparkan ke peserta lain yang chat di grup lain setelahnya. Peserta diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Baik, sebelum memulai lomba berpacu dalam melodi, kami akan membacakan instruksi dan ketentuan aturan berpacu dalam melodi. Yang pertama, peserta masuk ke dalam zoom yang sudah disiapkan Panitia 15 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta dipastikan sudah masuk ke dalam grup lain yang sudah dibuat oleh Panitia. Yang ketiga, peserta wajib memakai nama zoom yang sudah ditentukan oleh Panitia. Yang keempat, peserta dipastikan terkoneksi internet dengan baik dan juga HP-nya kalau bisa dalam keadaan tidak long bed. Yang kelima, lomba akan dimulai sesuai dengan instruksi Panitia penyelenggaraan. Yang keenam, terdapat tiga babak dalam berpacu dalam melodi. Yang ketujuh, babak pertama yaitu tembak judul lagu. Yang kedua, babak melanjutkan lirik lagu. Dan ketiga, kombinasi babak pertama dan kedua. Yang kedelapan, peserta yang ingin menjawab, silakan chat di lain yang telah disediakan dengan format chat ad. Yang kesembilan, peserta yang tercepat dengan chat di ruang grup lain yang berhak menjawab soal. Dan peserta diberikan 10 detik untuk menjawab. Yang kesepuluh, bila peserta pertama tidak dapat menjawab, akan dilempar ke peserta kedua dengan chat di kolom chat grup dengan waktu menjawab 10 detik. Dan yang terakhir, poin akan dicatat oleh Panitia dan poin dengan akumulasi terbanyak akan melaju ke babak selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada MC sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dika. Sebelumnya, untuk para peserta berpacu dalam Melodi, diharapkan mengisi absen terlebih dahulu yang sudah tersedia di dalam film. Boleh dilanjut untuk MC berpacu dalam Melodi? Ya, terima kasih untuk Saudara Siva. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen-dosen yang telah hadir dan menyempatkan untuk datang ke acara DAC ini. Dan terima kasih juga kepada kakak abang yang telah menyempatkan hadir untuk berpacu dalam Melodi ini. Jadi, saya bacakan ulangnya untuk peraturan singkatnya. Jadi, nanti saya akan tampilkan slide yang berisi suara dari lagu yang akan dilombakan. Kemudian, kakak abang, teman-teman semuanya, dengarkan dulu sampai habis suara tersebut. Kemudian, ada PJ berpacu dalam Melodi di dalam grup lain yang akan chat dengan format start. Kemudian, baru kakak abang boleh menjawab atau chat dengan format add di grup lain. Kemudian, setelah 5 detik, PJ berpacu dalam Melodi akan chat lagi dengan format stop. Kemudian, kakak abang dan teman-teman tidak boleh lagi chat di grup lain. Kemudian, saya akan mempersilahkan untuk kakak abang menjawab. Dan kakak abang boleh langsung di-unmute saja dan dipersilahkan untuk menjawab. Gitu saja, kakak abang, teman-teman. Ini saya lanjut. Nah, jadi untuk babak pertama ini adalah tebak judul lagu. Jadi, kakak abang dan teman-teman semuanya dipersilahkan untuk tebak judul lagunya saja. Dan bagi kakak abang yang dapat menjawab, itu akan mendapatkan satu poin di setiap soalnya. Nah, ini untuk contohnya ya kakak abang untuk yang babak pertama ini. Ini saya akan putarkan dulu, jadi nanti kakak abang dan teman-teman semuanya boleh langsung chat di grup lain dengan format add. Setelah PJ berpacu, chat dengan format staff. Ini kita langsung mulai aja ya kakak abang dan teman-teman. Ini contoh dulu. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku. Kukan selalu pilih dirimu, tak bisa kubayangkan hidupku tanpa cintamu, janganlah kau tinggalkan. Diriku tak akan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku. Melengkapi diriku, oh sayangku. Kau begitu sempurna, sempurna. Baik kakak abang dan teman-teman, jadi itu merupakan contoh untuk babak pertama. Nanti akan ditampilkan lagunya, didengerin sampai habis. Nanti ketika PJ berpacunya chat di grup lain yang udah ada, kakak abang boleh start di grup itu. Lalu nanti ketika MC mempersilahkan kakak abang untuk menjawab, baru kakak abang boleh menjawab. Terima kasih. Dan ini untuk jawaban dari yang pertama itu ada judulnya Sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Nah, jadi ini kita langsung aja ya kakak abang teman-teman ke soal pertama. Dengarkan baik-baik ya kakak abang teman-teman, ini hanya ada pengulangan, eh tidak ada pengulangan maksudnya. Ini kita mulai aja. Oke, tadi yang untuk ad pertama ada. Dari Bang Carlos. Ya Bang Carlos, boleh langsung unmute aja. Iya, judulnya Bungong Jumpa. Dari Aceh. Oke, tira-tira benar nggak nih jawabannya, Siva? Coba ya, kita next slide. Dikamu. Dikamu. Bungong Jumpa. Dikamu. 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 Kita mulai aja ya kakak-kakak teman-teman Kira-kira apa nih kak Amal dan teman-teman jawabannya? Kira-kira siapa nih yang berhak untuk menjawab Dika? Iya jadi untuk yang pertama dengan format ad itu ada kak Nabilah dari angkatan 2018 Ya boleh langsung di-anmir aja kak Nabilah Jali-jali Kira-kira benar gak ya nih jawabannya Jawabannya benar-benar nih apa Jali-jali coba ya kita di next slide Coba langsung aja nih kita dengerin lagunya Ini dia si jali-jali Ini dia si jali-jali Lagunya enak Lagunya enak Merdu sekali Ini dia si jali-jali Lagunya enak Lagunya enak Jadi untuk kan Nabilah jawabannya benar ya jawabannya adalah jali-jali dari TKI Jakarta Jadi kan Nabilah mendapatkan satu poin Untuk soal berikutnya Untuk soal berikutnya Maju tak gentar membela yang benar Maju tak gentar Hai kita diserang Maju serentak Mengusir penyerang Maju serentak Tentu kita menang Bergerak-bergerak Serentak Serentak Menerka Menerjang Terkanta Gentar tak gentar Menyerang Menyerang Majulah Majulah Menang Wah apa nih kak kira-kira Apa nih kira-kira Jawabannya Oke jadi ini untuk yang Pijat pertama ada Kak Nabilah lagi Boleh Kak Nabilah Jawabannya Maju tak gentar Iya kak boleh diulang Maju tak gentar Bener gak nih kak kira-kira jawabannya Bener gak nih kak gimana Jawabannya Kita dengarkan video dari soal sebelumnya Kita saksikan Mereka Beываем Bener gak Bener Menyerang Bener Byших Tiger Bener 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 Benerd Bener Bener Ya jadi untuk jawaban kak Nabilah Benar ya Maju tak gentar jawabannya Pak selamat lagi buat kak Nabilah Oh iya untuk kakak abang Diingatkan kembali Jadi chat dengan format add Itu setelah PJ berpacu dalam melodi Chat dengan format start Jadi kakak abang baru boleh chat dengan format add Kita lanjut aja ke soal berikutnya Jalan kakak abang Jalan kakak abang Jalan kakak abang Jalan kak andaleh Dimahati indakan ruswah Ayam dan lape Ayay ayam dan lape Jalan pandai Sikek manurun Jalan kapal Buah dimahati inda Kamau pet Awak tak kicuah Ayay Ayam dan lape Siku catang Siku kapesai Kuatabang Siku lape Lape lah Jual nan karim Wah kira-kira apa nih ya kak Judul lagunya nih Agak susah ya kayaknya lagunya Kira-kira siapa nih kak Ada kak Alna Safira Ya boleh langsung di unmute aja kak Alna Ayam dan lape Kira-kira jawabannya beneran ya kakak Coba kita langsung next slide aja ya Boleh nih dari kak Alna Nanti sambil nyanyi Ikutan nyanyi juga Nanti sambil nyanyi juga Nurulah jalan Mayu kembur Babila jalan Kayu jati Gimela hati inda Karuswa Ayam dan lape Ayay Ayam dan lape Maenaki jalan Nah jadi untuk Kak Alna jawabannya benar ya Jadi ini jawabannya Ayam Den Lape dari Sumatera Barat Selamat buat Kak Alna Ini kita langsung aja ke soal berikutnya Wah ini gampang ya Kak, pasti banyak yang tahu Ya kira-kira siapa nih Dika yang bisa menjawab, yang boleh menjawab Di sini ada Kak Ayu, ya boleh langsung di-unmit aja Kak Ayu Kak Ayu boleh Ya boleh diulang Kak Gundul-gundul Paco Gundul-gundul Paco, oke kita langsung next slide aja ya Boleh nih untuk dari peserta kalau ada yang mau ikutan nyanyi, boleh banget Rahmi mau nyanyi Boleh tuh Kak Bang Namanya Kak Rahmi Boleh nih buat Kak Rahmi kalau mau nyanyi Atau Bang Carlos sekali aja mau ikutan Jadi jawabannya untuk Kak Alu dengar ya Jawabannya bunuh-bunuh Paco Kita langsung aja ke soal berikutnya Kakak Abang teman-teman Indonesia Wah ini juga soalnya gampang nih Kak ya, kira-kira Ini ya yang pertama untuk diperbolehkan Ya di sini yang boleh menjawab ada Kak Nabilah lagi Ya langsung di-unmit aja Kak Nabilah Indonesia Pusaka Ya Untuk jawabannya kita langsung next slide aja ya Kak Abang teman-teman Boleh nih Kak Abang dan teman-teman Kalau ada yang mau nyanyi dengan senang hati Ayo Bang Yoko mau nyanyi Ayo Bang Yoko tuh Bang Carlos Bang Carlos juga mungkin kalau mau ikutan nyanyi dipersilakan Bang Carlos sama Bang Yoko kali aja mau duet Indonesia Indonesia tanah air mata Dulu kala tetap di puja-puja bangsa Di sana tempat lahir beta Di buai dibesarkan bunda Tempat berlindung Tempat berlindung Di hari tua Tempat Akhir menutup Ya jadi jawabannya Rika Nabilah benar Jawabannya Indonesia Pusaka Selamat buat Kak Nabilah Selamat buat Kak Nabilah Berarti udah tiga poin ya Kak ya Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Aku yang lemah tanpamu Aku yang rentan karena cinta Yanglah hilang darimu Yang mampu menyanjungku Selama mata terbuka Sampai jantung tak berbetak Selama itu pun aku mampu Untuk mengenalmu darimu Kutemukan hidupku Bagiku kaulah cinta sejati Yahudila yang tertulis untukku Adalah yang terbaik untukmu kan Kujadikan kau kenangan Yang terindah dalam hidupku Apa nih kira-kira Siva jawabannya Jadi kalau yang suka galau Pasti tahu nih Kak Jawabannya Iya ya Ini lagu-lagu galau banget nih Di sini ada Bang Yoko Boleh Bang Yoko Kalian nyanyinya Judulnya aja kali Iya judulnya aja Gak apa-apa Oke Kenangan Kenangan terindah Iya Bang boleh diulang Kenangan terindah Oke kita langsung ke next slide aja Aku yang lemah Tanpamu Aku yang rentan Karena Cinta yang telah hilang Darimu Yang mampu Menyanjungku Selama mata terbuka Sampai jantung Tak berdeta Selama itu pun Aku yang lemah Menyanjungku Di hadimu Kutemukan itu Ayo yuk Kita tembak aja Dida Waktu yang pas nih Aku yang lemah Terjati Iya Jadi jawabannya benar Bang Yoko Jawabannya kenangan terindah Selamat buat Bang Yoko Mendapatkan satu poin Jadi ini kita langsung aja Untuk Soal berikutnya Selamat menikmati Wah apa nih ya kak Kira-kira Ini pasti lagunya Kalau yang suka nonton RCTI Dulu kecil Tau ya kak ya Pasti ya Gampang banget nih Siapa di kak Di sini ada Kak Adis Boleh kak Adis Judulnya Tokecang Benar gak ya Jawabannya kakak Kita langsung Let's set aja ya Tokecang Boleh kakak Balagenditos Bung angin kacang Angin kacang Sapa rium Bosong Tokecang Boleh kakak Balagenditos Bung angin kacang Angin kacang Sapa rium Bosong Ayah Isikimah Sikit Menik Jadi jawabannya benar Kak Adis Jawabannya tokecang Selamat buat kak Adis Ini kita langsung aja ke Soal berikutnya Sebelumnya Selamat siang Untuk Buker Dian Selamat datang di DIC Selamat siang dok Selamat siang juga Untuk Buker Dian Selamat datang di DIC Juga dok Selamat datang di DIC Selamat siang Sampai jumpa di DIC Cak ayo cak dolek kenalan cahayu ngalor nyidul liwat tokong gumbah moto masih umum nyenggal. Nyenggul lati lego sopong ngerti nasib awak lagi mujur kenalan nake bernyanyi dodol rujak cingor jok dipikir angger podo gadung moesangu jok dipikir angger podo belum melaku mangantau jok mengalahkan. Nganggo timun malam minggu jok podo digaweng ngelamun. Wah kira-kira apa nih kak jawaban siapa nih kira-kira di kak? Ya disini yang pertama ada Bang Taki boleh langsung di-unmit aja Bang Taki? Boleh Bang Taki juga kalau boleh disambil. Boleh diulang Bang? Re Ayo Re Ayo Re Ayo Re Ayo Re Ayo Re Re Ayo Re Gak tau bisitu Ya Kita Didi kem Eh Gak Gak tauis Bang Taki juga Ya Bang Taki juga Gak tau bisitu Tadi juga Gak tau bisitu Gak tau bisitu Terima kasih. Terima kasih. Ini tak ada artinya lagi syukuri apa yang ada hidup adalah anugrah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Terima kasih. Iya Kak Vini sekalian nyanyi juga boleh coba ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi syukuri apa yang ada hidup adalah anugrah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Ini jawabannya benar ya. Jawabannya jangan menyerah dari demasih. Lanjut aja ke soal berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini ya kira-kira Shiva judulnyajak. Ini ya kira-kira Shiva judulnya. Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Siapa ini Dika? Di sini ada nomor 16 ada Kak Aurel. Kak Aurel boleh. Sorry boleh diulang Suaranya kecil Jawabannya Cikcik Periuk Cikcik Periuk Coba kita Lihat untuk jawabannya Jadi untuk Kak Aurel Bener ya jawabannya Cikcik Periuk Selamat untuk Kak Aurel Untuk soal berikutnya Lancang kuning Lancang kuning Belayar malam Lancang kuning Belayar malam Haluan menuju Haluan menuju Ke laut dalam Lancang kuning Belayar malam Kalau enak hoda, kalau enak hoda, kuranglah paham, kuranglah paham. Wah, apa nih ya kak kira-kira judulnya? Di sini ada... Siapa nih kak kira-kira yang mau menjawab? Kak Adis. Mulai untuk Kak Adis on the camp. Judulnya Lancang Kuning. Kira-kira benar enggak nih ya kak jawabannya? Boleh langsung diaksikan aja jawaban yang benar. Untuk Kak Adis, kali aja mau sanduannya. Lancang Kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Selamat buat Kak Adis. Selamat untuk Kak Adis. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita langsung naik saja ya untuk judul lagunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Iya, di sini ada Kak Vini. Bisa langsung diambil aja, Kak. Tangan. Iya, Kak. Boleh diulang? Tangan. Tangan. Kita coba untuk jawabannya. Kita coba untuk jawabannya. Untuk Dika ini suaranya belum ada ya. Maaf, tadi suaranya ada atau nggak ya? Nggak ada Dika. Tidak. 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 Terima kasih 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 Terima kasih